hai 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 halo guys ha selamat sih Kembali lagi, eh kita udah comeback, kemarin, ini gak comeback dong, kalau ini, ini doang, apa coba, ya itulah, kembali lagi bersama kita bertiga, di channel youtube letterbu.tv, bersama saya Benju, Edward, dan Steph. Ya itu, Steph lagi ngapain itu, makeup dia? Iya betul sekali, maaf ya Kak. Itu apa itu, udah dipegang sekarang, apa sih, aku sering liat alat itu, aku gak pernah tau namanya. Coba kalau kalian tau apa, kenyal. Kayak spon? Spon. Iya, itu Ben, ada yang benar. Oh itu spon sih, oh beneran. Iya tuh, spon. Oh iya, iya, iya. Oke, makeupannya, biasanya kalau Steph makeup apa sih? Kalau makeup base, ya. Oh, ngerti dia. Aku tergantung sih, kalau misalnya sehari-hari, kadang cuma pake concealer, atau kadang cuma pake foundation, atau kadang gak pake. Oke, concealer ya. Nah, terus sisanya ya, tergantung aja, kayak mau warna atau apa gitu. Tapi kalau base yang kayak widgetannya, ya itu aja sih. Tapi yang paling penting itu, aku kalau paling penting sih sebenernya pakein skincare-nya sih, dibandingkan base makeup-nya. Yang buat perawatan-perawatan gitu ya, Steph? Iya, kalian pake gak sih skincare? Dulu pake. Sekarang udah gak ya? Aku pernah coba-coba sih, Steph, tapi belum-belum yang nemuin yang secocok itu. Enggak, aku tanya temen, terus abis itu dia rekomendasinya, kayak buat kebutuhannya apa, apakah berminyak, atau kori-kori, atau apa, berserawat, atau apa. Terus ya diarahin ke situ. It's a good start, it's a good start. Dulu benjo pake apa? Aku dulu dokter sih. Oh, dokter apa-apa dokter? Berdokter, karena dulu aku jerawat, eh apa namanya, komedo di hidung gitu, standar anak remaja. Komedo, terus aku kebetulan kulitku tidak pernah jerawatan. Gak pernah jerawat besar gitu, terus yang apa namanya, kalau bekas itu? Enak banget. Yang bekas kayak CES apa namanya, CES? Bokeng gitu. Gitu, untungnya aku gak pernah, dokternya kan pernah bilang, kayak ini kulitnya masih aman, cuman emang komedo yang gak ketulungan. Terus aku pake obat, eh obat, krim pagi sama krim manem, obat komedo. Itu doang, itu aku jalan setengah bulan, eh setengah bulan, setengah tahun, terus kayak tipet ya. Aku tidur. Dulu di kuliah sih, jaman kuliah dulu nyoba. Cuman terus kayak gak jalan lagi. Tapi aku tau bahwa emang, akhir-akhir ini kayak, karena aku sering di jalanan, di luar rumah siang, hari pagi, hari kayak. Kayaknya penting ya, terutama UV ya, iya gak sih? Iya, aduh itu nomor satu itu. UV, UV itu. Cuman aku memang belum tau sih produknya apa yang mungkin affordable dan ya yang tetep kualitinya lebih lah. Enggak, enggak kasih tau. Oh iya. Boleh banget sih. Tapi emang itu sih menurutku, siapapun itu paling penting tuh tiap hari pake sunscreen sih. Walaupun aku sendiri belum disiplin ya pake. Cuman menurutku itu penting banget nyenet. Kayak, ini sekarang aja aku sebenernya lupa pake tapi ya udah ke buruk. Udah gak bisa ya? Oh iya, udah gak bisa ya? Iya. Tapi gitu maksudnya, penting banget loh pake sunscreen tuh. Aku, menurutku pokoknya yang paling penting di skincare tuh cuman 3. Yang bersihin, yang ngelembapin, sama yang ngejaga dari matahari sih. Ngelembapin itu, tapi bukannya tergantung case kulit gak sih setiap? Atau enggak ya? Atau semua kulit tetap harus berusaha? Semuanya. Aku juga dulu kan, aku kan sebenernya gak berminyakan di bagian, di jualannya kan aku berminyak gitu kan. Itu aku dulu mikir kayak, udahlah berminyak ngapain aku lembapin lagi? Kayak apa gak makin berminyak? Tapi ternyata, tapi ternyata kalau misalnya orang-orang yang kulitnya berminyak, kalau misalnya kulitnya jadi gak lembab, malah keluar minyaknya. Ngerti gak sih? Makanya muka kita harus lembab terus gitu loh biar minyaknya gak keluar. Aku baru tau itu juga. Definisi lembabnya tuh beda gitu loh. Maksudnya dari bayangan kita yang pertama itu aku juga sempat dijelasin. Lembabnya tuh bukan lembab pasah berarti ya? Maksudnya kalau awal tuh dikira kalau lembab sebetulnya malah, kayak tambah lembab, tambah berminyak, tambah apa gitu loh kalau aku dulu itu. Padahal begitu banget. Oh mungkin karena... Karena muka kita gak lembab, dia kayak defense mechanism-nya tuh yang ngeluarin minyak. Minyak. Oh iya aku gak kepikiran sih. Cuman aku gak tau ya, setiap aku kayaknya gak terlalu berminyak sih. Aku beneran komedo yang parah banget tuh memang. Aku tuh parah banget komedonya. Itu masalah kebersihin sih, usaha emang. Iya iya aku tuh dah dulu tuh apa namanya. Kan aku dulu pake pore pack gitu ya. Apa sih namanya? Oh iya aku plaster gitu ya. Oh tapi katanya... Bahaya sih. Nah aku dimarahin dokterku dulu. Mas gak boleh. Kalau pori-porinya kecil jangan pake itu. Nanti jadi besar pori-porinya. Aku pikir itu cuma marketing doang. Karena kayak luka-luka kecil gitu loh. Tapi kita emang gak tau sih peluka. Cuman dia kayak ada microtelnya gitu loh. Gak bang gitu kemarin. Terus ada niat? Niat nih kalau niat nih. Eksfoliasi sih. Apa itu? Ya tergantung sih skincare tuh. Buat eksfoliasi tuh dia ada yang physical dan yang chemical. Jadi contohnya adalah scrub. Scrubbing. Tapi scrub tuh juga sebenernya termasuk pasar. Gak boleh sering-sering gak sih itu? Hah? Gak boleh sering-sering gak sih? Maksudnya dalam seminggu berapa kali. Oliaski semuanya gak boleh sering-sering. Karena harus biarin dia seras juga. Satu lagi tuh yang kimia. Kimia tuh dia biasa kayak skincare juga bentuknya. Kayak yang merk. Vitamin? Hmm? Kayak vitamin gitu atau bukan ya? Ngirip vitamin tapi dia emang ada bahannya sendiri. Jadi kayak kamu taro gitu. Ada lah. Ada macem-macem. Eksfoliasi tuh ada macem-macem. Dari toner tuh ada juga yang eksfoliasi. Dari serum tuh juga ada yang eksfoliasi. Jadi tergantung kebutuhan sih. Tapi itu emang sering-sering eksfoliasi bantu banget di komedo. Gak tau kenapa ya? Kalau menurut saya gimana? Kenapa kok misal cewek itu yang kita tahu tuh lebih tahu soal skincare-an daripada cowok gitu? I feel kayak mungkin lebih ke stigmanya kali ya. Karena. Maksudnya ini kalian jujur aja deh ya. Maksudnya pasti dulu sebelum kalian tahu skincare itu penting. Kalian pasti mikir kayak skincare tuh buat cewek gitu loh. Ada sih. Ada. Kalian mikirnya kayak my mom use skincare gitu loh. Tapi papaku enggak. Jadi kalian mikirnya langsung kayak skincare tuh buat cewek gitu loh. Bener sih. Iya gak sih? Skincare itu. Iya sih. Tapi betul-betul aku dulu gak tahu skincare sih step. Iya iya iya. Aku tahu aja makeup sih. Makeup ya. Iya aku tahu aja makeup ya. Maaf ya. Dan gak tahu kalau sepenting itu loh step. Maksudnya kayak. Iya. Sebenernya aku senang sih sekarang nih. Di mana-mana sih. Media tuh kayak udah ngeluarin kalau misalnya skincare tuh udah buat cowok gitu. Bahkan produk-produk. Apa produk-produk. Eh produk-produk. Eh merk-merk. Skincare tuh juga udah mulai ngeluarin kayak. Foreman misalnya gitu. Yes. Lebih ngerti kalau men tuh juga boleh gitu loh skincare-an. Malah harus gitu kan. Yes yes. Lupa kan aku sampo aja masih pakai sampo cewek. Iya. Aku kayak gak peduli gitu loh kayak. Yaudah siapun dirumah dipakai. Siapun dirumah dipakai. Pakainya. Tapi sebenernya gak apa-apa gitu loh. Menurutku. Orang bikin foreman itu biar. Yang cowok-cowok yang ngerasa itu buat cewek jadi kayak. Gak apa-apa gitu. Iya. Benar sih. Biar cowok-cowok tuh kayak ngerasa lebih nyaman tau. Gak tahu buat apa. Tapi sebenernya ya udahlah gitu loh. Ya mungkin biar lebih nyaman sih pada step. Karena. Tapi. Sampai muka aja udah mahal cuy. Wah ini skincare. Jumlah. Gak sebenernya. Gak sebenernya terus tergantung kalian butuhnya apa. Dan kalian bisa gak nyari yang kalian butuhin itu. Saya nih kayak sunscreen yang aku pakai sekarang tuh. Harganya berapa ya kemarinnya. Kayaknya. Pokoknya di bawah 100 ribu. Aku udah gak pernah pakai. Eh aku gak pernah pakai sunscreen yang di atas 100 ribu. Pernah dulu tapi menurutku kayak. Gak. Yang di bawah 100 ribu. Ada yang bisa. Apa. Menuhin kebutuhanku. Jadi kayak ngapain lagi aku bilang gitu loh. Hmm. Dan sunscreen muka tuh beda gak sih sama sunscreen tangan? Setep. Beda sih. Oh beda ya? Gak bisa dipakai ya? Beda banget. Karena. Ya buat badan gitu. Kecuali dia emang bikin sunscreen yang khusus muka dan badan tuh ada juga kok. Ada juga. Oh oke. Tapi emang lebih mahal. Tapi setauku ya. Ini aku bener-bener belum research juga sih. Tapi setauku yang di muka tuh bisa dipakai di badan tapi yang di badan gak bisa dibuka. Terlalu keras kayaknya ya? Ya terlalu keras. Setauku ya tapi research selagi deh. Oke. Itu lebih kayak masuk akal sih. Terlalu oke. Benjo bilang benjo kan kerjanya di luar. Aduh. Kan benjo kerjanya di luar nih. Terus masalahnya ada di komedo. Terus mungkin benjo belum mau eh belum belum tau tentang ekspoliasi. Salah satu yang penting tuh bersihin muka sih. Double cleansing namanya. Double cleansing tuh ada lagi. Ulang. Disi micellar water tau kan? Iya iya tau tau tau. Sebelum cuci muka tuh bersihin pake ini dulu. Oh. Karena cuci muka tuh gak 100% bersih loh serius. Ya aku pake cuci muka mesti sambut muka sih. Iya tapi kayak lebih aman lagi kalo kamu bersihin dulu pake cleansing. Itu lumayan ngebantu juga buat gak nambahin komedomu. Hmm oke interesting. Terus nanti ya kalo emang minat. Cari tau aja tentang apa exfoliant- exfoliant. 50 ribu cukup lah ya. Buat cleansing itu. Cukup sih harusnya. Maksudnya ini beli yang kecil juga lumayan sih. Ini aku 3 bulan apa 2 bulan ya ini yang seder. Oh ya sudah aman berarti. Lama kalo lama lama. Abis ini beli berarti. Aku biasa. Aku makeupan aja ya pake satu kapas bolak-balik aja udah cukup. Walaupun mungkin gak terlalu. Karena ada orang yang sampe bener-bener harus kapasnya. Sama aku juga pake ini sih balm. Cleansing balm. Dia kayak pasta gitu. Buat bersihin semuanya sebelum cuci muka. Oke berarti kamu double cleansing-nya ya? Tiga berarti kamu triple cleansing? Enggak. Double cleansing aku pilih salah satu biasanya. Kalo gak bisa elah. Oh oke oke. Aku pikir kamu triple cleansing. Karena ini termasuk exfoliating. Bersihin ini termasuk exfoliating. Jadi kalo terlalu sering nanti yang ada mukanya malah parah. Oh oke. Kayaknya jangan over. Apapun itu jangan over. Berarti itu barang tadi itu. Jangan dipake setiap pulang. Setiap aku pulang gitu ya. Tadi luar gitu. Jangan dipake ya? Ya kita mau mandi. Pake dulu gitu. Oh. Sehari sekali masih aman? Ataukah? Aman kok. Aku juga sehari sekali. Oke. Gak apa aku biar. Karena. Yang susah itu. Itu Jo. Apa tau ya. Konsistensi pake. Kadang udah pake berapa minggu apa-apa. Udah mulai mager. Atau. Aku juga gitu kok. Aku juga gitu. Aku juga gitu. Kalau kamu minta. Let's stay 3 bulan gitu ya. Aku terus. Aku masih mau kok. Kayak. Ya kayak. Nyatanya sekarang new normal. Aku juga pulang. Itu mesti cuci tangan. Tetep. Tetep. Tetep bisa gak? Kayaknya selama kita inget. Kenapa kita harus ngakuin. Itu kayak bakal konsisten. Nah. Kita butuh juga. Nah. Cuman aku dulu itu. Dekasi yang dari dokterku. Itu tidak ada efeknya. Makanya aku kayak. Ngapain aku kayak gini. Kayaknya gak ada. Gak ada bedanya. Aku pake sama gak pake. Jadi terus aku gak pake. Nah aku takutnya itu. Disitu sih. Itu jas kalau aku jas. Menurutku ya. Maksudnya aku tuh. Dari dulu pernah mencoba. Sekiranya aku merasa kayak. Apa sih bedanya. Gak ada bedanya dulu. Kayak. Mana sih kayaknya gak ada bedanya. Menurutku itu sih. Yang aku bikin. Ini. Ini salah satu. Kecuali UV. Kecuali UV. Iya. Ini salah satu poin dari kemarin itu sih. Kayak. Kecuali UV. Kecuali UV. Kecuali UV. Kecuali UV.